Pendekar pengejarnya Wajilit 31. Orang baju hitam itu masih belum berlalu dari kejauhan, dia masih menonton pertengkaran ini dengan berseririang, sudah tentu Oh Ti Hoa semakin keripuhan, belakangan dia pun naik pitam, serunya, ku katakan besok ya besok pasti ku bayar, lepas tanganmu dia membalik badan hendak melempar badan si kakek ketua ini, siapa tahu cekalan kakek ketua ini ternyata kencang dan kuat sekali. Tahu-tahu pergelangan tangannya malah dipegang begitu keras seperti kacip. Baru sekarang Oh Ti Hoa betul-betul terkejut, ternyata si kakek tua penjual mie ini pun seorang tokoh kosan, gelagatnya orang malah sehaluan dan sejalan dengan orang baju hitam itu. Kalau dalam keadaan biasa, Oh Ti Hoa tak perlu gentar, tapi bukan saja dirinya tinggal sebelah tangan yang bisa bergerak, malah lekangnya paling tidak sudah susut 7-80 persen. Tangannya dicengkeram lagi, bergerak pun tidak bisa, orang baju hitam seorang saja dirinya kewalahan dan tak mampu menghadapinya, bila ditambah kakek ketua ini, masakah dia bisa memilih jalan hidup? Kakek tua itu masih merengek-rengek, tidak keluarkan uang peraknya, biar aku adu jiwa dengan kau. Oh Ti Hoa tertawa dingin, jengeknya, kau tidak tahu kau, belum habis dia berkata tiba-tiba kakek tua dekap mulutnya, lalu berbisik di pinggir telinganya, bocah itu masih berdiri di sana, biar ku bantu kau. Dia tak akan bisa lolos, begitu Oh Ti Hoa melongot, kakek tua itu sudah mencaci lagi lebih keras dengan mulut berkawak-kawak, matanya berulang kali memberi tanda lirikan kepada Oh Ti Hoa supaya dirinya siap-siap. Sebat sekali Oh Ti Hoa meronta dan membalik berbareng kakek tua itu pegang bahu dan pundaknya ikut mengelundung terus dorong kedua tangannya dengan kuat, meminjam kekuatan dorongan ini badan Oh Ti Hoa laksana anak panah mencelak terbang sejauh enam tujuh tombak. Sudah tentu orang baju hitam itu kaget, teriaknya tertahan, kau, baru sepatah kata keluar dari mulutnya, tiba-tiba Oh Ti Hoa sudah terbang di atas kepalanya dan tancap kaki, di belakangnya satu tombak mencegat jalan larinya, dengan mengacungkan alat bahu Hai Li Hoa Ting Oh Ti Hoa membentak dengan dengis, barang apa yang ku pegang di tanganku ini, tentunya kau sudah tahu seujung jarimu saja berani bergerak, 27 batang paku perak ini akan ku tancapkan ke atas badanmu orang baju hitam itu menarik napas panjang, katanya dengan suara sembar, Kau, apa yang kau inginkan sebetulnya ada dendam permusuhan apakah dengan Chow Liu Hiang? Kenapa kau berbuat serendah itu dengan membokongnya aku tidak punya dendam sakit hati apa-apa dengan dia sahut orang baju hitam? Jadi kau mendapat tugas dan perintah majikanmu untuk membunuh dia bukan kalau demikian tanggalkan kedokmu kamu biar kulihat jelas siapakah sebenarnya bergetar badan orang baju hitam? Agaknya dia kaget menjublek. Oh Ti Hoa tertawa gelap-gelap, katanya, aku sudah menduga, aku pasti kenal baik sama kau, oleh karena itu kau berusaha menyembunyikan kepala tidak berani dilihat orang, sekarang kalau kau sudah terjatuh ke tanganku, masakah kau ingin mengelabdobi aku lebih lanjut? Tiba-tiba orang baju hitam itu tertawa besar sambil menengadah, tangan bertolak pinggang. Oh Ti Hoa gusar, dan peratnya, apa yang kau tertawakan aku hanya menertawakan diriku sendiri, kenapa suka turut campur urusan tetek bengek, beberapa kali berusaha menolong jiwamu, kini bukan membalas budi pertolonganku, kau malah hendak membalas dengan dendam penasaran, menggunakan alat senjata rahasia sekeji itu pula untuk menghadapi aku, keruan Oh Ti Hoa melongot, tanyanya, kau pernah menolong jiwaku waktu kau terkurung oleh Cio Koan Im, siapa yang menolong kau dengan membunuh para murid Cio Koan Im? Waktu kau minum arak beracun Cio Koan Im, siapa pula yang memberi obat penawar kepadamu? Masakah kejadian belum lama ini sudah kau lupakan belum habis kata-katanya, Oh Ti Hoa sudah berjingkrak kaget, teriaknya, burung kenari, jadi kau inilah burung kenari HMM, orang baju hitam mendengus hidung. Kau, beberapa kali menolong jiwaku? Kenapa pula sekarang kau hendak mencabut jiwaku jikalau aku benar-benar menginginkan jiwamu, memangnya kau masih bisa hidup sampai sekarang kembali Oh Ti Hoa tertegun dibuatnya, tanyanya, tapi kau, kau kenapa? Tidak usah kau banyak tanya, sentak orang baju hitam beringas. Sekarang juga aku hendak pergi, jikalau hendak membalas air susu dengan air tuba, kebaikan kau bayar dengan kejahatan, silahkan kau sambitkan bau Hai Li Hoa Ting itu kepadaku, mulut bicara, badam pun berputar, habis kata-katanya kakinya sudah berlari beberapa langkah. Tunggu dulu, aku ingin omong, Oh Ti Hoa berkau-kau. Tanpa menoleh dan tidak dihiraukan seruannya, orang baju hitam itu lari ke tempat gelap dan sekejap saja telah menghilang, terpaksa Oh Ti Hoa mengawasi bayangan orang pergi dengan mendolong sedikit pun dia tidak memperoleh akal kera bagaimana dirinya harus bertindak. Karena dia memang bukan manusia rendah diri yang membalas kebaikan orang dengan perbuatan jahat, betapapun misterius dan serba tersembunyi sepak terjangsi burung kenari ini, betapapun orang pernah menolong jiwanya. Tengah dia terlongot, didengarnya orang batuk-batuk di belakangnya, berkata seseorang dengan tertawa, Koan Hucu, Koan Kong, di jalan Raya Hoa yang pernah juga melepas Coh Bing Tik, sikap Oh Tai Hiap hari ini, tak ubahnya seperti pambek Koan Hucu pada jaman Semkok dulu, yang patut dipuji dan dibanggakan karena keluhuran budi dan kebijaksanaannya, setia dan dapat dipercaya, ternyata kakek tua itu masih berada di situ, belum berlalu. Lekas Oh Ti Hoa membalik badan terus menjura, sapanya tertawa getir, Cai Hai selamanya belum kenal dengan Lot Yang, terima kasih akan bantuan Lot Yang barusan, Meski Oh Tai Hiap tidak kenal Lo Siu, sebaliknya sejak lama Lo Siu sudah kenal baik nama besar Oh Tai Hiap, sungguh memalukan, harap tanya sukalah Lot Yang memberitahukan namanya yang mulia Lo Siu Cai Tok Hiang, atau si sebatang Karao, kiranya Ban Li Tok Hing jalan sendirian laksaan Li Cai Lo Yacu dari angkatan tua Kaipang, tak heran sedikit jinjing dan lempar Cai Hai laksa-laksana naik awan menunggang kabut, Cai Hai sungguh berlaku kurang hormat, tidak berani, tidak berani, tapi bagaimana Chiampua bisa, bisa, kau ingin tanya bagaimana pengemis bangkotan seperti aku tahu-tahu ganti objek jadi penjual ini, benar tidak Oh Ti Hoa menyengir geli, katanya, Cai Hai memang sedikit heran, Sejak Chow Liu Hiang maling romantis berhasil membongkar perbuatan jahat Lam Kiong Ling, maka pandangan kaum persilatan terhadap pengemis aku ini berubah, setiap kaum persilatan melihat orang-orang pengemis malah amat menyolok mata, oleh karena itu bagi orang yang suka kelana di Kang Ong seperti aku bila berpakaian seperti pengemis bukan saja tidak leluasa, kemungkinan bisa menimbulkan banyak kesulitan, benar, sudah lama ku dengar Cai Hai paling benci Kejahatan, paling suka menegakkan keadilan dan memberantas ke laliman, maka sepanjang tahun kelanakian kemari, sampai perbatasan yang liar dan belukar itu juga pernah dijajahi, tujuannya tidak lain untuk melihat benarkah di dalam kehidupan manusia di Maya pada ini memang ada kejadian yang tak adil, jikalau Ada orang bisa mengetahui asal usul lo Chiam Pua, mungkin suara atau kejadian yang tidak adil pun takkan bisa terlihat lagi oleh Chiam Pua, tertawa dan menyeka kotoran di mukanya, Oh Ti Hoa menambahkan, karena setiap orang yang punya nyali berbuat kejahatan di depan Ban Li Tok Hing, tidak berapa banyak dalam dunia ini, tapi si burung kenari itu bila tahu orang yang jualan bakmi ini adalah Ban Li Tok Hing, Mungkin sejak tadi telah ngacir, Chai Tok Hing tersenyum mewah, katanya, Losiu baru saja tamasya ke perbatasan yang liar dan belukar itu, tahu-tahu ku dengar peristiwa besar yang memalukan di dalam Kaipang kami, untunglah Chow Liu Hiang si maling romantis tanpa pamrih berhasil menolong bencana besar yang terpendam di dalam tampuk pimpinan Kaipang kami, kalau tidak nama baik dan kebesaran Kaipang kami selam berabad-abad bakal dibuat rusak dan runtuh di tangan murid murtad yang celaka itu, seperti Chiam Pua, Chow Liu Hiang pun mempunyai watak turut campur urusan orang lain, Chai Tok Hing si batang kara tertawa, Sudah lama Losiu dengar bahwa Oh Tai Hiap adalah sahabat Chow Liu Hiang yang paling dekat laksana saudara sepupu sendiri, oleh karena itu begitu tadi aku mendengar burung kenari menyebut Hoa Oh Tiap, maka campur tangan ini tidak bisa tidak harus kulakukan juga, Tiba-tiba berkilat sorot Metoh Ti Hoa, tanyanya, Chiam Pua sudah lama kelana di Kang Ou? Adakah pernah mendengar asal usul si burung kenari? Disitulah letak keheranan Losiu, dinilai dari ginkang si burung kenari ini, walau belum bisa dijajarkan dengan ginkang maling romantis tapi di dalam kalangan Kang Ou sudah termasuk kelas wahid, seharusnya sudah punya nama tenar dan kebesaran di Bulim, Tapi nama burung kenari, Losiu justru belum pernah mendengarnya, Oh Ti Hoa mengerut kening, katanya, apakah orang ini tokoh muda yang baru saja keluar kandang? Tetapi dilihat dari sepak terjangnya dan perbuatannya yang culas rapi itu, tidak mirip seperti muka baru yang masih berbau pupuk bawang, Menurut pendapat Losiu, kemungkinan orang ini adalah samaran tokoh Kang Ou Kawakan yang menyamar saja, burung kenari hanyalah nama tiruan atau julukannya saja, dan lagi bukan mustahil orang ini memang sudah dikenal oleh Oh Tai Hiap, oleh karena itu dia mengenakan kerudung kepala supaya muka aslinya tidak kau kenali, Jadi, aku sendiri pun sudah menduga akan hal ini, tapi sungguh tak pernah kupikirkan, siapakah di antara teman-temanku yang bakal berbuat sedemikian ini masih ada satu hal, Losiu amat heran pula. Kalau orang ini tiada maksud mencelakai Oh Tai Hiap, kenapa dia memancing Oh Tai Hiap mengejarnya kemari seketika Oh Ti Hoa tertegun, tiba-tiba ia rasakan sekujur badannya dingin seperti hampir mempeku, teriaknya tertahan dengan terbelalak, celaka, mungkin dia tipu aku dengan tipu memancing harimau meninggalkan sarangnya, memancing harimau meninggalkan sarangnya apa? Tanya si Batang Kara tak tahu. Tak sempat menjawab pertanyaan orang, tanpa pamitan lagi Oh Ti Hoa segera berlari bagai terbang, karena baru sekarang benar-benar dia sadari akan keadaan Chow Liu Hiang yang berbahaya. Namun baru sekarang dia sadar, sudah tentu amat terlambat. Jendela tidak tertutup, kucing sudah mati, hembusan angin malam nan dingin membuat hawa kamar semakin dingin, kertas tulisan di atas meja terhembus melayang jatuh, lentera pun seketika padam. Dengan penerangan lentera itu, kamar ini masih terasa redup dan gelap, kini lentera padam, keruan suasana terasa dingin gelap dan seram. Seperti kucing yang sudah mampus di atas meja, Chow Liu Hiang rebah tanpa bergerak di atas pembaringan. Apakah nasibnya begini saja, menunggu ajal karena sakitnya atau bakal diranggut musuh dengan konyol? Sekonyong-konyong sesosok bayangan orang muncul di ambang jendela. Orang ini pun mengenakan pakaian serbah hitam yang ketat, kepalanya terbungkus kerudung hitam, gerak-geriknya selincah kucing, seenteng burung walet. Punggungnya menggendong sarung pedang yang dibelit dengan tali melintang, pedang panjang sudah tersoran di tangannya, disembunyikan di belakang sikutnya, sekali membalik tangan, cepat sekali pedangnya akan dapat menembusi penggorokan sasarannya. Sekian lama dia mendekam di bawah jendela, dengan cermat dia memperhatikan keadaan dan pasang kuping. Didengarnya deru pernapasan Chow Liu Hiang berubah-ubah, ada kalanya lemah, mendadak berubah berat dan menggeros, kalau lemah seperti napasnya hampir putus, kalau berat menggeros seperti dengus napas sapi. Orang baju hitam ini mendengarkan sekian lamanya, sepasang matanya yang berkilat tajam dari balik kerudungnya menampilkan rasa puas dan senang, sudah didengarnya dari deru napas Chow Liu Hiang bahwa penyakitnya malah bertambah berat, bukan malah sembuh atau menjadi ringan. Tapi dia cukup sabar untuk tak segera menerobos masuk, terlebih dulu ia bergaya merentang kedua tangan lalu seret menusukan pedang di tengah udara, sambaran pedang di tengah udara bolong membara sambaran angin yang cukup keras. Kalau dalam keadaan normal biasanya Chow Liu Hiang tentu sudah mendengar dan terjaga bangun. Tapi kini sedikit pun tidak memperlihatkan reaksi apa-apa. Baru sekarang orang baju hitam yang satu ini menongolkan badannya dengan berdiri tegak, ternyata perawakan badannya lebih tinggi dari orang baju hitam yang mengaku sebagai burung kenari tadi, badannya lebih kekar pula, namun ilmu gingkangnya malah setingkat lebih rendah. Menyadari kekurangan dirinya, maka orang ini bertindak penuh hati-hati dan waspada, dia tidak segera menerobos masuk ke kamar, setelah menunggu pula sebentar, baru sebelah tangannya menekan alas jendela terus menyelinap masuk ke dalam. Begitu gelap keadaan dalam kamar ini sampai lima jari tangan sendiri pun tidak kelihatan, orang baju hitam ini seolah-olah sudah membaurkan diri di dalam kegelapan, meski masih berada di luar jendela tadi pun sukar dilihat gerak-gerik bayangannya. Berdiri di tempat gelap kembali dia menunggu beberapa saat, deru pernapasan coh liuh yang di atas pembaringan masih tidak teratur, kalau tidak mau dikatakan sudah kempas-kempis tinggal menunggu ajal. Kembali orang baju hitam menggerakkan langkah pelan-pelan maju ke depan. Langkah kakinya amat enteng dan tenang, hampir tak mengeluarkan suara. Tapi habis hujan, jalanan di luar becek, maka alas sepatu orang ini pun basah dan berlepotan lumpur, dua langkah kemudian srek tiba-tiba sepatunya menggesek lantai mengeluarkan suara lirih. Walau suara gesekan ini amat lirih, tapi di dalam suasana yang hening lelap seperti itu, kedengarannya justru amat nyata dan lebih menusup pendengaran dari golok karatan yang sedang diasah. Mungkin terkejut oleh suara gesekan lirih ini, coh liuh yang seperti bergerak di atas pembaringan. Orang baju hitam seketika mematung dam seperti membeku, napas pun tak berani keras. Tak kira coh liuh yang hanya sedikit membalikan badan saja, kini mukanya menghadap kesebelah dalam, ke arah dinding, di dalam kegelapan orang baju hitam mengelus dada menghela napas lega, menunggu lagi beberapa kejap, mendadak dengan langkah cepat dia menubruk ke arah pembaringan, pedang di tangannya laksana ular sanca yang galak menusuk ke arah coh liuh yang yang rebah di atas pembaringan. Sembari berlari maraton, seperti berlomba mengejar prestasi, dalam hati Ohti Hoa mengumpat caciakan kebodohan dirinya, jikalau coh liuh yang benar-benar sudah terbokong oleh orang, umpama dirinya masih bisa bertahan hidup, selanjutnya juga malu berhadapan dengan orang banyak. Sungguh ingin rasanya tumbuh sayap dapat segera terbang kembali ke kamarnya. Akan tetapi mendadak dia menghentikan langkah. Mendadak Ohti Hoa sadar dirinya tak berhasil mencari jalan untuk kembali ke penginapannya tadi. Tadi waktu mengejar burung kenari, dirinya telah diajak putar kayun putar sana balik sini, ia sendiri tidak tahu dirinya sekarang berada di mana, berapa jauh diri penginapannya, lebih celaka lagi dia pun sudah tidak bisa membedakan arah. Di dalam malam nan gelap, sehabis hujan di tengah kota yang masih asing bagi dirinya, setiap jalan raya dan ganggang sempit serta lorong panjang satu sama lain hampir mirip, demikian pula bangunan dan bentuk derai perumahan dari jalan ini dengan jalan yang itu pun tiap bedanya. Ingin dia menggedor pintu rumah orang, untuk tanya jalan, tapi disadari pula bahwa dia pun tak tahu apa nama penginapan yang ditinggali itu, karena dia lupa tanya dan tak ambil peduli tetek bengek ini, untuk tanya jalan pun tiada gunanya pula. Sungguh hampir gilauh tihoa dibuatnya saking gugup, berdiri kehujanan, seluruh badannya sudah basah kuyuk, mukanya basah karena air hujan, atau keringat? Mungkin juga air mata. Tusukan pedang orang baju hitam dilontarkan dengan serangan ganas, bagai ekor kalajengking yang mengatuk, cepatnya seperti kilat, dan lagi yang diarah adalah hiat sepenting di badan Chow Liu Yang, dari jurus serangan dapatlah dibayangkan bahwa pembunuh ini sudah pengalaman dan orang yang ahli di alam bidang ini. Maka terdengarlah berus pedang panjang yang kemilau itu sudah menusuk tembus tapi bukan menghujam ke badan Chow Liu Yang, ternyata hanya menusuk sebuah bantal. Ternyata di dalam detik-detik yang menentukan itu, Chow Liu Yang sudah kempas-kempis itu mendadak mencelat berputar badan, dengan bantal dia menangkis tusukan pedang orang. Keruan kejut bukan main si orang baju hitam, menarik pedang, pedang tak bergeming segera terlintas dalam otaknya untuk melarikan diri meninggalkan pedang. Tapi meski reaksinya sudah amat cepat dan cekatan, toh gerakan Chow Liu Yang lebih cepat lagi, belum lagi dia sempat menarik tangannya, tahu-tahu Chow Liu Yang sudah pegang pergelangan tangannya. Namun si orang baju hitam tidak menjadi gugup dan kehilangan akal, telapak tangan kiri tegak seperti golok, membabat pergelangan tangan Chow Liu Yang. Taknyana Chow Liu Yang mendadak, menarik tangan kanannya sehingga tebasan tangan kirinya mengenai tangan kanannya sendiri, saking sakitnya mulutnya mendehem keras. Cepat sekali tangan Chow Liu Yang yang lain tiba-tiba sudah berada di bawah ketiaknya, menepuk pelan-pelan, separuh badannya seketika kesemutan kemeng dan mati kutu tak bisa bergerak lagi. Di tengah kegelapan, tampak sepasang biji matu Chow Liu Yang laksana bintang kejora kelap-kelip, mana ada tanda-tanda sedang sakit dan kempas-kempis hampir mati. Baru sekarang badan si orang baju hitam benar-benar bergidik seram, suaranya serak sumbang, kau, hanya sepatah kata saja yang terucapkan, kata-kata selanjutnya terputus. Chow Liu Yang tersenyum, katanya, Chai Hai sudah perhitungkan bahwa Tuan pasti akan datang pula, maka sejak lama sudah aku menunggumu di sini, keringat gemerobius membasahi kepala dan muka si orang baju hitam, katanya pula gemetar, kau, tidak sakit walau badanku tidak sakit, tapi aku memang punya sakit hati, jikalau aku tidak bikin terang asal-usul dan maksud tujuanmu, penyakit hatiku ini tidak akan dapat disembuhkan. Orang itu menarik nafas, katanya, Chow Liu Yang memang tidak bernama kosong, betul-betul punya kemampuan yang luar biasa, hari ini aku mengaku kalah dan terjungkal di tanganmu, apa keinginanmu, mendadak dia tertawa riang, katanya pula, aku tahu maling romantis selamanya tidak melukai musuhnya. Apa benar tidak salah, tapi jikalau kau tidak terus terang mengenai asal-usul dirimu sendiri, kenapa berulang kali berusaha membunuhku dengan kera membokong, meski aku tidak merenggut jiwamu, terpaksa aku harus bertindak kasar kepadamu, memangnya aku tidak punya dendam sakit hati dengan kau, kapan pula aku pernah kemari berusaha membunuh kau masakah baru pertama kali ini kau hendak membunuh aku sudah tentu untuk kedua kalinya, berkilat metu Chow Liu Yang, tanyanya pula, apakah kau bukan diutus seseorang kemari untuk melaksanakan tugasmu tidak salah, aku hanya, belum selesai dia bicara, tiba-tiba terdengar suara serb di dalam gelap agaknya ada seulah sinar kecil pendek berkelebat cepat sekali sudah menghilang. Terasa oleh Chow Liu Yang pergelangan tangan orang yang dipegangnya seperti mengejang dan kaku. Tiba-tiba badannya pun melonjak gemetar, sorot matanya memancarkan rasa sakit dan ketakutan, suaranya serak terputus-putus. Hanya, adalah, berubah air muka Chow Liu Yang, sentaknya, siapa lekas katakan tenggorokan orang baju hitam berbunyi krok, krok lalu tak mampu bicara lagi, maka rahasia yang bersemayam di relung hatinya ikut terbawa oleh laan napas yang terakhir, selama nyatakan terbongkar. Ketika itulah dari luar terdengar suara teriakan Lu Giok Ham yang gugut dan prihatin. Chow Heng, Chow Heng, apakah kau terluka di tengah teriakannya Lu Giok Ham bersama Liu Bubi sudah berlari datang terus melesat masuk lewat jendela. Tak lama kemudian Liu Bubi sudah menyalakan lentera, melihat Chow Liu Yang berdiri segar-bugar di depan pembaringan, segera ia menarik napas lega, katanya berseritawa kegirangan. Terima kasih kepada langit dan bumi, terhitung kami sempat menyusul pulang tepat pada waktunya, kedua orang ini basah kuyuk dan kotor berlepotan lumpur, gerak-geriknya pun amat lambat dan lemah seperti kehabisan tenaga, jelas dalam sehari semalam ini mereka menempuh perjalanan dengan cepat tak mengenal lelah. Sekian lama Chow Liu Hiang tetap mereka dengan nanar, akhirnya dia pun menghala napas ujarnya, tidak salah, memang kalian pulang tepat pada waktunya, dengan mengangkat lentera di atas kepala Liu Bubi melotot ke arah orang serbah hitam itu, katanya, ingin kami tahu siapakah orang ini sebetulnya, kenapa bersusah payah berusaha membunuh Chow Liu Hiang hanya sayang sekali ini selamanya kami takkan tahu dengan tujuan apa dia kemari, kenapa karena orang yang sudah mati masakah bisa bicara sesaat lamanya Liu Bubi terlongong, katanya kemudian, ya, memang aku tidak boleh terburu napsu membunuhnya, tapi mendadak melihat seseorang menenteng pedang berdiri di depan pembaringan Chow Heng, di luar tahu ku pula bahwa penyakit Chow Heng sudah sembuh, karena gugupku, tanpa pikir panjang aku terus turun tangan tanpa ingat untuk mengompas keterangannya, Li Giok Ham mengerut kening, katanya gegetun, memangnya aku sudah tawa takmu yang semrono ini, suatu ketika pasti akan bikin kapiran orang, Chow Liu Hiang tertawa, katanya, untuk ini mana boleh salahkan dia, toh dia bermaksud baik juga, Liu Bubi malah berkata sejujurnya, tapi kejadian ini memang harus salahkan aku, semoga Chow Sian Singh, jiwaku sudah tertolong, hatiku sudah hamat berterima kasih, sungguh tiada maksud lain dalam benaku, kalau persoalan ini diperpanjang, hatiku jadi tidak enak dan membuat aku malu sendiri, Li Giok Ham akhirnya pun tertawa lebar, katanya, tak kira penyakit Chow Heng bisa sembuh begini cepat, dari sini dapatlah dibuktikan orang baik tentu mendapatkan berkah dari Tian, sungguh harus disesalkan, tanpa ku sadari aku tertidur nyenyak sehari lamanya, ternyata penyakitku sembuh sendiri, kalian malah susah payah harus kayun langkah menempuh perjalanan jauh dengan badan kotor dan tenaga habis, sungguh aku amat terima kasih dan hutang budi, tiba-tiba Li Ubu. Bi berjongkok menanggalkan kain kedok orang hitam itu, lalu katanya gemas, Chow Heng apa kau kenal siapa dia? Di bawah penerangan api lentera, tampak romen muka orang ini pucat kehijauan, terlintas pula perasaan ketakutan di saat jiwanya belum ajal, tapi dari biji metu dan bentuk alisnya itu dapatlah diperkirakan bahwa semasa hidup orang ini tentu teramat kejam dan telengas. Bukan saja aku tidak kenal orang ini, malah melihat pun belum pernah, Li Giokham mengerut kening pula, katanya, kalau demikian, kenapa dia hendak membokong Chow Heng? Memangnya ada seseorang yang berdiri di belakang layar Chow Liuhi yang tidak segera menjawab, dari bantalnya tadi dia mencabut pedang panjang itu, di bawah penerangan lentera dia amat-amati dengan seksama, lalu menghela nafas panjang, katanya, pedang ini memang mirip gaman yang perhenti membunuh orang, tidak salah, ujar Li Giokham. Pedang ini tiga dim lebih panjang dari pedang umumnya yang sering dipakai oleh tokoh-tokoh pedang di Kangong, namun jauh lebih tipis dan sempit. Malah dua mili lebih sempit dari Soa Chowakiam milik orang Helem Kiam Pei, orang yang mempergunakan pedang seperti ini ilmu pedangnya tentu mirip dengan ilmu pedang dari Helem Kiam Pei, mengutamakan kelimcahan yang culas dan keji, pengetahuan Li Heng amat luas, memang tidak malu sebagai putra seorang ahli pedang, Chow Liuhi yang memuji. Agaknya Li Giokham hendak merendah diri, tapi Chow Liuhi yang sudah keburu menambahkan, orang yang menggunakan pedang ini aku memang tidak kenal, tapi pedang seperti ini pernah aku melihatnya sekali, oh, di mana tanya Li Giokham. Entah pernah Li Heng mendengar nama setitik merah dari Tionggoan apakah Chow Heng maksudkan adalah pembunuh bayaran yang hanya mengenal uang tanpa kenal buruannya dengan julukan membunuh orang tanpa melihat darah, setitik merah di bawah pedangnya itu benar, dia itulah waktu ayah memberi komentar dan penilaian kepada tokoh-tokoh ahli pedang pada zaman ini, pernah juga menyinggung nama orang ini, katanya ilmu pedangnya merupakan aliran tersendiri yang membuka jalannya tersendiri. Sebetulnya kehebatan pedangnya boleh dijajarkan untuk bertanding dengan hiap izin siap tai hiap, namun sayang gerak dan tipu pedangnya mengutamakan kelicikan dan nyeleweng, sepak terjangnya pun terlalu lalim, maka tanpa sadari ilmu pedangnya pun menjurus ke jalan sesat. Sejak dulu kala, sesat takkan mengalahkan lurus, oleh karena itu bakatnya terlalu tinggi, betapapun ia rajin dan tekun belajar, kepandainya tetap tidak dapat mencapai puncak tinggi yang gemilang, dari urayan ini saja sudah cukup menandakan kebesaran Lilo Ciampu sebagai tokoh pedang nomor satu di seluruh jagad. Pada zaman ini, setiap orang yang mempelajari ilmu pedang harus mengukir petuah ini di dalam kalbu masing-masing, selama hidupnya pasti tidak akan sia-sia, berkata pula Lili Giyokham, kalau hati jujur, ilmu pedang pun lurus, hati jahat ilmu pedang menjadi sesat. Hal ini memang merupakan teori yang tak terbantahkan sejak dulu kala. Mendadak Liu Bubi menyela, pedang pembunuh ini apakah mirip dengan milik setitik merah dari Tionggoan itu kecuali gagang pedangnya yang rada berbeda, selebihnya panjang pendek dan lebarnya pun tak berbeda, mengerling biji mata Liu Bubi, katanya, kalau demikian pembunuh ini bukan mustahil adalah utusan setitik merah, Chow Liu Hi yang tertawa, ujarnya, sama sekali tidak mungkin jadi maksud Chow Heng, Liu Bubi berkata ragu-ragu lalu menggigit bibir. Maksudku yaitu bahwa pembunuh ini sendiri hak kekatnya tiada permusuhan dengan aku, kalau tidak mau ku katakan belum pernah mengenalku, bahwa dia berusaha membunuh aku lantaran dia diutus atau dibeli orang lain, Liu Bubi menerawang sebentar, katanya kemudian, tidak salah, kalau pedang yang dipakai pembunuh itu mirip-mirip setitik merah dari Tionggoan, tentunya salah seorang saudara seperguruannya, sudah tentu dia pun mempunyai usaha yang sama, yaitu membunuh orang untuk mengejar bayaran yang tinggi, Li Giokham mengerut kening, katanya, apa benar di dalam kalangan Kangowada begitu banyak orang yang usahanya terima bayaran untuk membunuh orang menurut gelagatnya memang demikianlah, ujar Cho Liu Hiang, tiba-tiba menggelebdah badan si orang hitam, namun kantong baju kosong tidak membawa apa-apa, memang orang-orang yang hidupnya mengejar untuk mencabut nyawa orang lain sekali-kali pantang membawa apa-apa yang mungkin bisa membuka identitas atau asal-usul orang itu sendiri, apalagi barang-barang yang dibawanya itu bakal merupakan beban pula bagi dirinya. Akhirnya Cho Liu Hiang menemukan dua macam barang di dalam lipatan baju dalamnya yaitu selembar cek yang berjumlah amat besar dan sebuah medali tembaga yang bentuk dan warnanya amat aneh. Cek adalah pembayaran paling umum yang berlaku pada zaman itu, cek yang terpercaya pula, dimanapun cek ini diuangkan bisa segera diterima dengan cepat. Cho Liu Hiang menghela nafas, katanya, 20 ribu tahil perak, tidak heran kalau begitu getol semangatnya hendak menghabisi jiwaku. Untuk 20 ribu tahil perak ini kemungkinan saja aku sendiri mau membunuh diriku sendiri, sungguh tak pernah terpikir oleh ku bahwa jiwaku ternyata berharga begitu tinggi, Li Giok Ham geleng-geleng kepala, ujarnya, bahwa orang itu berani merogoh kantong mengeluarkan 20 ribu tahil untuk menamatkan jiwa Cho Heng, pastilah dia mempunyai dendam kesumat yang mendalam dengan Cho Heng, kembali Li Ubu Bi menimbrung, aku sudah dapat perkirakan siapa kiranya orang yang berani merogoh kantong untuk membayar sedemikian mahalnya, Oh, siapa cek dengan nilai uang sebesar itu, bank-bank dimanapun juga tidak akan semelarang mau mempergunakan. Maka pada buku administrasi di dalam bank itu pasti ada dicatat dengan jelas siapa pemakainya, asal kita pergi ke bank dan periksa kepada siapa pembayaran uang sebesar ini diberikan, bukankah kita bisa mengetahui siapa orang itu? Kukira-kira ini belum tentu bisa berhasil, Cho Li Uhyang menanggapi. Terbelalak mati Li Ubu Bi, tanyanya, kenapa? Memangnya Cho Heng sudah tahu siapa kiranya gerangan orang itu Cho Li Uhyang menjelaskan kesangsiannya, kalau aku hendak membeli seseorang untuk membunuh orang, sekali-kali tidak akan kugunakan cek pembayaran atas namaku, oleh karena itu meski kita mengobrak-abrik di kantor bank, bukan saja tidak berguna, malah mungkin kita bisa terpancing ke jurusan sesat, yang kita temukan adalah orang-orang yang tiada sangkut prautnya dengan peristiwa ini, tak ada hubungan dengan kita, ya, akhirnya Li Ubu Bi bisa menerima penjelasan ini, analisa ini memang masuk di akal, Cho Li Uhyang tertawa, katanya, namun paling tidak sekarang aku sudah berhasil mengetahui suatu hal, Cho Heng sudah tahu hal apa tanya Li Ubu Bi. Paling tidak sekarang aku sudah tahu bahwa orang itu pasti seorang hartawan, karena hanya untuk mencabut jiwa orang-orang itu bisa merogoh kantong sekali jereng 20 ribu tahil, kukira jumlahnya terbatas dalam dunia ini, sudah sejak tadi Li Uhyang menekpekur, kini dia membuka suara, lalu apapula maksudnya dengan medali perunggu ini, tampak medali perunggu bagian mukanya terukir garis-garis liku-liku seperti kembang di bagian tengahnya, terukir 13 batang pedang yang membundar jajar, bentuk A pedang itu satu sama lain mirip, mirip pula dengan pedang pembunuh yang sudah ajal ini, sebaliknya bagian medali perunggu kebalikannya ada terukir 1 huruf 8, berkata Li Uhyang dengan mengerut kening. Apapula makna dari 13 pedang ini sudah sejak tadi dia memikirkannya tanpa dapat memecahkan artinya. Mendadak bercahaya sorot metali Ubu Bi, katanya bertepuk tangan, maknanya kira-kira sudah ku ketahui, kau paham apa maksudnya tanya Coh Li Uhyang. Kata Li Diokhem sambil berpikir-pikir, 13 pedang, apakah 13 orang benar? Ketiga belas orang ini tentunya punya usaha yang sama yaitu sebagai pembunuh bayaran, tangan di tengah-tengah bundaran pedang itu merupakan simbol dari pemimpin dari mereka, orang ini termasuk orang yang ke-8 di dalam kelompok mereka, maka kebalikan medali ini terukir huruf 8, lalu dia unjuk tawa kepada Coh Li Uhyang katanya lebih lanjut, sementara setitik merah dari Tionggoan kemungkinan adalah jagoan nomor 1 dari kelompok 13 orang itu. Agaknya memang seperti dugaan kalian, ujar Coh Li Uhyang. Tapi yang amat menakutkan tentunya tangan itu, meski dia tidak pernah unjuk diri namun secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi dia kendalikan geromulan rahasia ini. 13 orang itu diperalat untuk mengusahakan bayaran tinggi untuk setiap jiwa yang harus mereka bunuh. Berkata Li Giokham dengan tersirap kaget, di dalam kalangan Kang Ngong ternyata ada gerombolan yang mengobiakan diri sebagai pembunuh bayaran, sungguh suatu hal yang amat menakutkan, ya, kemungkinan merupakan suatu tragedi bagi kaum persilatan yang amat mengerikan dan menakutkan selama ratusan tahun mendatang ini, kata Liu Bubi pula. Mulut Coh Li Uhyang tidak bicara, namun hatinya amat mendeluh, pikirnya, tak heran setitik merah selalu seperti tertekan oleh berbagai kesulitan dan beban berat, ternyata lantaran dia sudah terjeblos di dalam gerombolan rahasia ini dan tidak mungkin melepas diri. Oleh sebab itu setelah dia berkeputusan untuk tidak melanjutkan usahanya sebagai pembunuh bayaran, segera dia minggat ke tempat jauh di luar perbatasan, lari ke tengah gulun pasir. Karena dia tahu tangan di tengah kelompok pedang itu pasti tidak akan berpeluk tangan memberi kebebasan kepadanya, siapapun dia asal sudah terjeblos masuk ke dalam gerombolan ini kecuali mati, mungkin selama hidup jangan harap kau bisa membebaskan diri dari segala kesulitan. Baru sekarang pula disadari oleh Chow Liu Hiang kenapa sorot pandangan mati setitik merah selalu membeku dingin, rawan dan gelisah. Sungguh Chow Liu Hiang amat menyesal kenapa sebelum ini dirinya tidak pernah memikirkan ke arah sana. Terdengar Liu Bubi berkata dengan tertawa, tapi gerombolan ini sekarang tidak begitu menakutkan lagi, Kenapa tanya Li Giok Heng? Karena tidak berapa lama lagi, tangan itu pasti akan terbelenggu oleh Borgol, Li Giok Heng berpikir sebentar, cepat sekali dia sudah maklum akan kata-kata istrinya. Katanya tertawa, tidak salah kalau sekarang mereka berani menepuk lalat di atas kepala Chow Liu Hiang si maling romantis, tentunya Chow Heng tidak akan berpeluk tangan membiarkan mereka. Maka bukan apalagi, kalau toh kera kerja gerombolan ini begitu rahasia dan terkoordinir dengan baik oleh si tangan itu di dalam menekan setiap kontrak jual beli, maka cukup asal Chow Heng berhasil mencari tahu siapakah si tangan itu, maka tak sulit untuk mencari tahu siapa pula orang yang berani membayar 20 ribu tahil perak untuk membunuh jiwamu, Chow Liu Hiang tiba-tiba tertawa. Ujarnya, aku sih tak perlu tergesa-gesa mencari dia, meski Liu Bubi selalu dapat mengendalikan perasaan hatinya, namun sekarang rona mukanya menampilkan rasa heran dan kejut serta tak mengerti tanyanya, kenapa orang seperti dia sampai pun melaksanakan pembunuhan kepada seseorang yang diincar pun tak berani turun tangan sendiri, kalau aku melihat tampangnya malah bikin naik pitam saja. Sekarang yang menjadi hasratku yang terbesar adalah menyambangi tokoh pedang nomor satu pada zaman ini, bukanlah hal ini jauh lebih menyenangkan daripada mencari perkara dengan orang-orang kerdil yang kerjanya membadut untuk mengelabdoi pandangan orang lain dengan tajam di atap muka Liu Bubi, lalu menambahkan dengan kalem, dan lagi cepat atau lambat toh dia pasti akan mencariku, kenapa aku harus susah-susah mencari dia malah Liu Bubi segera unjuk tawa manis katanya, dan, yang paling penting mungkin Cho Heng khawatir nonasoh dan lain-lain teramat gelalisah menunggu kedatanganmu. Setelah mereka berhadapan dengan sama-sama berseritawa, Li Giok Heng sebaliknya berubah air mukanya, teriaknya tersendat, mana Oh Heng, kemana Oh Heng? Agaknya baru sekarang dia sadar bahwa Oh Ti Ho Ah selama ini tidak berada di dalam kamar ini, ternyata Cho Liu yang tidak menjadi gugup, setelah orang menanyakan, baru dia menjawab dengan tawar. Tadi agaknya dia melihat jejak musuh yang mencurigakan, tanpa pikir panjang lantas keluar mengudak, Liu Bubi tersirap kaget dan pucat mukanya, katanya, Oh Heng hanya bisa menggerakkan sebelah tangannya, mana boleh begitu gegabah mengejar musuh kukira tidak menjadi soal, ujar Cho Liu Hi yang kalem. Tidak menjadi soal selah Liu Bubi. Masa Cho Heng tidak khawatir dia terbokong atau terperangkap oleh kekejian musuh? Aku yakin dia tidak akan mengalami sesuatu apa-apa yang merugikan dirinya, dari mana kau bisa tahu karena tujuan orang hanya ingin mencabut jiwaku bukan mengincar nyawanya, tapi paling hanya ingin memancing keluar, sehingga lebih leluasa untuk membunuh aku, tapi, tapi kenapa sampai sekarang dia belum kunjung pulang kalau tidak sedang mencuri arak? Pasti dia tersesat jalan, Cho Heng agaknya amat yakin dan begini tabah, Bukan hatiku tabah dan yakin benar, soalnya aku sudah mendengar suaranya, jarang orang bisa tahu sebelumnya kapan akan turun hujan, hal ini tidak perlu dibuat heran, karena betapapun orang yang benar, benar tahu akan ilmu perbintangan seperti cukatling pada zaman Semkoa dulu tidak banyak jumlahnya. Dan lebih aneh pula, jarang pula orang mengetahui kapan hujan itu akan meredah. Hujan seolah-olah berhenti di luar kesadaran orang-orang yang tidak pernah memperhatikannya. Di tengah malam nan sunyi sepi itu, betul-betul juga kedengaran suara Oh Tihoa berkata kumandang di tengah malam nan gelap, nah benar yang ini, lalu terdengar pula suara seratua lain berkata, kali ini tidak salah lagi, pasti benar, sahut Oh Tihoa yakin. Habis kata-katanya bayangan Oh Tihoa sudah berkelebat masuk ke pekarangan, seperti seekor kucing yang menerobos masuk kamar setelah ekornya terinjak orang. Di lain kejap maka terdengar pula seruannya, oh, jadi sudah kembali habis berseru, matanya melotot pula, katanya, ulat busuk, kenapa kau mendadakka sudah merangkak bangun belum coh lius? yang menjawab, sebuah suara seratua di luar bertanya, apakah coh lius yang maling romantis? Tidak apa-apa coh lius yang memegang hidungnya, sahutnya terima kasih akan perhatian Tuhan, kenapa di luar? Silahkan masuk orang di luar itu menjawab, sebetulnya lo siu amat ingin bertemu dengan maling romantis, tapi akhirnya kupikir, sekarang lebih baik aku tidak bertemu saja. Kenapa sekarang bila aku berhadapan dengan kau, paling tidak harus menyembah 7-18 kali kepadamu, tapi tua bangka setua aku ini harus berlutut menghadap orang lain, tentunya kurang leluasa, terpaksa biar lain kesempatan saja akan ku cari jalan lain untuk membalas budi kebaikanmu, lalu aduh minum pula dengan kasepuas-puasnya, bicara pada kata-kata terakhir, suaranya sudah semakin jauh, kira-kira puluhan tombak. Coh liuhi yang melengah heran, katanya, siapakah orang itu? Kapan aku pernah menanam budi kepadanya terhadap dia pribadi kau sih tak memberi kebaikan apa-apa, tapi buat Kaipang, sahut oh tihoa. Oh, jadi dia anggota murid Kaipang bukan murid, malah tiang lo dihitung tingkat kedudukannya, agaknya jinjip yang menjadi pangcu Kaipang yang terdahulu itu pun setingkat lebih rendah, berputar biji matu coh liuhi yang, katanya kesima, Oh, apakah yang kau maksud adalah banli tok hing, cahilo ciam pua tidak salah, kira bagaimana kau bisa berkenalan dengan ciam pua aneh ini, memangnya kau baru setimpal berkenalan dengan para ciam pua-ciampu aneh itu, masakah aku tidak boleh kenal satu dua setelah tergelak tawa, segera menambahkan, jikalau kau wiri hati, biar aku beritahu sekalian kepadamu, malam ini aku pun ada bertemu dengan seseorang, seseorang yang ingin benar kau temui, siapa burung kenari, agaknya oh tihoa masih ingin bicara, siapa tahu coh liuhi yang mendadak menjejalkan sesuatu barang ke dalam mulutnya, hendak dimuntahkan pun tidak bisa, keruan dia gelagapan, serunya, ini, apakah ini coh liuhi yang tersenyum katanya, itulah obat penawar yang dibawa pulang oleh liheng suami istri dengan susah payah dari tempat jauh, nah lebih baik lekas kau rebahkan diri dan tidurlah dengan nyenyak saja, Fajar tahu-tahu sudah menyingsing tanpa terasa oleh siapapun, karena semua orang hendak menempuh perjalanan, begitu terang tanah mereka lantas berangkat, karena kedua belah pihak sama-sama harus tidur, maka coh liuhi yang berdua tidak bisa naik dalam satu kereta dengan liheng suami istri, tapi bagaimana mungkin oh tihoa bisa pulas? begitu kereta mulai jalan, dia lantas mendelik kepada coh liuhi yang, tanyanya, kenapa kau tak beri kesempatan aku bicara? sebetulnya ada persoalan apa yang inginkah sembunyikan di hadapan mereka aku harus mengelabui siapa kau kira mereka tidak dapat meraba maksudmu mereka sengaja tidak mau naik sekereta dengan kita, maksudnya supaya kau bisa bicara kasak kusuk dengan aku, dari mana kau tahu bila kebalikannya justru mereka sendiri yang ingin kasak kusuk di belakang kita memangnya mereka punya persoalan apa harus kasak kusuk di belakang kita memangnya tiada persoalan apa-apa yang harus dibicarakan, cuma mereka sedang merekarka berapa sih yang sudah ku ketahui apanya yang sudah kau ketahui tahu akan muslihat yang mereka perankan secara diam-diam, hampir saja oh tihoa berjingkrak, serunya gusar, mereka pandang kau sebagai sahabat baik, bukan saja mentraktir kau makan minum, malah mengundangmu pergi ke rumahnya, ada orang hendak mencelakai jiwamu, mereka membunuhnya, sekarang kau malah menuduh mereka sedang merencanakan tipu muslihat hendak menjebak kau, ku tanya kau, apa sih yang mereka incar akan dirimu? apa yang diinginkan dari kau tiada apa-apa yang diinginkan dari aku, kecuali jiwaku saja, oh tihoa melotot sekian lamanya, tiba-tiba dia tertawa besar, katanya geleng-geleng kepala, ku lihat otakmu belakangan ini rada sinting, asal orang menatapmu lebih lama, kau lantas mengira orang punya maksud apa-apa terhadap kau, kalau begitu sekarang ku tanya kau, jikalau yang cui sancing kenapa mereka sendiri keluar bertama sya sejauh ini, lalu kebetulan bertemu dengan kita, apakah benar di dunia ini ada kejadian yang begitu kebetulan, umpama kata mereka memang sengaja keluar hendak mencari kau, toh juga maksud baik mereka, kalau bermaksud baik, kenapa tidak dijelaskan, oh tihoa mulai mempermainkan hidungnya, katanya mengerut kening, jadi kau mengira bahwa yang ji bertiga kena diculik mereka coh liuhi yang manggut-manggut, katanya, masih ada, aku mendadak jatuh sakit, tiada orang lain yang tahu, kenapa pembunuh bisa mendadak datang mungkin secara diam-diam mereka memang sudah menyelidiki keadaan kita, bukan mustahil pula pelayan hotel yang memberi kisikan kepada mereka, debat oh tihoa, ya, memang ada kemungkinan, namun, begitu mereka pulang, baru saja tiba di pekarangan, lantas membunuh pembunuh itu, dan lagi di pekarangan rada terang oleh cahaya lentera dari kamar lain, sebaliknya kamarku gelap gulita, jikalau mereka sebelumnya memang sudah tahu lah pembunuh itu berada di dalam kamarku, hak kekatnya bayangan orang pun tidak terlihat, alisoh tihoa bertaut semakin kencang, katanya, jikalau pembunuh itu dibayar mereka, kenapa mereka harus membunuhnya sudah tentu untuk menutup mulutnya, tapi orang yang memancing keluar adalah burung kenari, apakah burung kenari sekomplotan dengan mereka tentunya kau sudah tahu bahwa burung kenari hanyalah nama samaran orang lain belaka, ya, aku sudah tahu, nah masakah kau tidak tahu bukan mustahil mereka itulah yang menyamar dengan nama burung kenari oh tihoa melongot, katanya kemudian, sepak terjang burung kenari walau serba misterius, tapi terhadap kita dia tidak bermaksud jahat, jikalau kau mau bilang liu bubi berusaha mencelakai kau, ku kira mereka pasti bukan satu komplotan, kenapa tidak mungkin? dulu sudah ku katakan, burung kenari berbuat demikian itu memang dia sengaja hendak menanam budi kepadaku, supaya aku membalas budi baiknya, kalau dia hendak mencelakakan kau, apapula yang dia tuntut dari kau untuk membalas kebaikannya kau melihat burung kenari tapi tidak segera turun tangan melabraknya bukan sudah tentu aku takkan membunuhnya, nah disitulah titik balik persoalannya, apa yang dilakukan burung kenari dulu akan diri kita, adalah supaya kita selanjutnya tidak akan membunuhnya, umpama kau, aku sudah yakin bahwa liu bubi adalah alias burung kenari, andai kata aku tahu dia hendak mencelakai aku, karena dia pernah menanam budi kepadaku, maka sebelum dia berusaha mencelakai aku, siang, siang dia sudah membuka jalan mundurnya sendiri, kenapa kau harus curiga bahwa liu bubi pasti burung kenari adanya dalam seluk-beluk persoalan ini tentu saja banyak sebab-sebabnya, mendadak Oh Ti Hoa meninggikan suaranya, tapi orang yang menggunakan bau hai li hoa ting paling tidak bukan mereka, kenapa bukan mereka karena waktu itu, jelas mereka berada di dalam kamar tidurnya, apakah kau melihat mereka dengan macu kepala sendiri Oh Ti Hoa melengah pula, meski tidak melihat dengan jelas kita toh mendengar percakapan mereka, kau tidak mendengar percakapan mereka hanya mendengar suara rintihan, suara jeritan kesakitan di barungi gerakan merontah bukan ya, setiap orang dikala sedang merintih dan menjerit, jerit kesakitan, suaranya bisa berubah lantaran rasa kesakitan itu, oleh karena itu umpama kau mendengar suara mereka rada ganjil, rada berlainan, kau pun takkan ambil perhatian, benar tidak kembali Oh Ti Hoa melengah dibuatnya, katanya, apakah waktu itu mereka sudah tak berada di dalam rumah, jadi suara itu suara orang lain yang bersandiwara? Memangnya tidak mungkin Coh Li Uji yang menarik napas panjang, mulutnya terkancing, karena sejak mula kau selalu beranggapan bahwa mereka berada di dalam rumah, dalam kamarnya maka tidak pernah kau bayangkan suara yang kau dengar itu adalah suara orang lain, kesalahan ini bisa saja dialami siapa saja tanpa disadari, bukan saja Li Ubu Bipintar, malah tindak tanduk dalam langkah-langkah rencananya teramat teliti dan cermat, kata Coh Li Uji yang lebih jauh. Tentunya dia tahu untuk mencelakai jiwaku bukan persoalan gampang, oleh karena itu setiap kali sebelum dia turun tangan, pasti sebelumnya sudah mencari jalan mundurnya, supaya kita tidak pernah curiga kepada mereka, dengan gemas dan jengkeloh Ti Hoa kucek-kucek hidungnya, gumannya, tapi aku masih kurang mengerti juga susah percaya, bahwasannya aku sendiri pun tidak paham seluruhnya, cuma gambaran persoalan yang kira-kira sudah dapat ku bayangkan, coba kau beri penjelasan lebih terperinci untuk suatu sebab, entah sebab apa Li Giokham suami istri bertekad mencari dan menemukan aku, tapi waktu mereka menemukan kapalku, aku sudah tak berada di sana waktu mereka mengundurkan diri kebetulan Yong Ji dan lain-lain pulang. Kira bagaimana mereka bisa kesampok dengan Yong Ji dan lain-lain, Yong Ji bertiga hendak mencari aku, sudah tentu mereka harus pulang dulu, orang seperti mereka setiap berjalan di jalanan sudah tentu amat menarik perhatian orang banyak, benar tidak em? Lalu keluarga Li merupakan golongan persilatan yang punya wibawa dan besar kekuasaannya di daerah Kang Lam, sudah tentu kaki tangan dan matu-matu mereka tersebar di berbagai pelosok, sudah tentu dengan gampang mereka mencari tahu hubungan dengan Yong Ji begitu, setelah mengetahui jejak mereka, sudah tentu segera meluruk datang, em? Lalu orang seperti Liu Bubi, sudah tentu gampang sekali mengikat persahabaran dengan Yong Ji beramai, Yong Ji sendiri mungkin tak banyak kata, tapi Tiam Ji seperti kau, seorang yang jujur pulos dan spontan, hektometer. Kau ini mengagulkan aku, atau sedang mengejai aku Chow Liu Hi yang tidak perhatikan kata-katanya, katanya lebih lanjut, untuk mengorek keterangan diriku dari mulut Tiam Ji, bagi Liu Bubi tentunya bukan soal yang sulit, mungkin dia beranggapan kau masih tinggal di padang pasir, maka dia pun meluruk ke gulun pasir mencarimu, dia hanya punya sedikit sumber berita ini, lalu menyusul ke padang pasir adu untung. Tapi kenapa Yang Ji bertiga ikut-ikut mereka, kenapa malah menetap di Yang Cui San Siang mungkin mereka diapusi, atau mungkin pula diculik setelah diimusi, atau mungkin, sampai di sini dia tidak meneruskan kata-katanya, rona mukanya menampilkan rasa khawatir yang tak terhingga. Apakah mau bilang bahwa Yang Ji bertiga hak kekatnya tidak berada di Yang Cui San Ceng, malah bukan mustahil sudah dicelakai oleh Liu Bubi dan suaminya sudah tentu ada kemungkinan ini, untungnya Liu Bubi bukan seorang culas yang doyan membunuh orang, yang diahadapi hanya aku seorang, dan lagi bila dia hendak menanam budi dulu kepadaku, untuk mencari jalan mundurnya, ku kira belum sampai hati membunuh mereka, lama Oh Ti Hoa menepekur, katanya mendadak, tapi diperhitungkan dari waktunya begitu dia tiba di padang pasir lantas menemukan tempat itu ya, memang begitu, sebagai seorang putra hartawan besar dari kaum persilatan di Kang Lam, bagaimana Li Gioksham bisa begitu apal mengenai seluk-beluk di padang pasir? Apalagi tempat tinggal Cio Koan Im adalah sedemikian tersembunyi, kira bagaimana mereka begitu cepat dan leluasa menemukan tempat itu sekarang masih ada dua pertanyaan yang belum mampu ku jawab dan ku pecahkan, satu di antaranya adalah soal yang kau ajukan ini, lalu persoalan yang saptunya lagi apa sungguh aku tidak habis mengerti kenapa kedua suami istri itu begitu getol menginginkan jiwaku, Oh Ti Hoa mengerut kening dan tenggelam dalam pemikiran, katanya kemudian, sekarang, terang mereka sudah tahu bahwa kau sudah mulai curiga terhadap mereka, tentunya mereka pun sudah tahu semalam kau hanya pura-pura sakit saja, bukankah kedudukanmu sekarang tidak lebih berbahaya Cio Liuhi yang tertawa-tawar, katanya. Tapi kalau aku dulu membongkar kedok mereka, sudah tentu mereka pun tidak akan membongkar kecurigaanku, sekarang mereka sudah tahu bila aku curiga terhadap mereka, maka sepanjang jalan ini, selanjutnya mereka tidak akan berani sembarang bertindak atau bertindak lagi, apa mereka akan menunggu sesudah kau tiba di Yang Cui San Ceng baru akan turun tangan agaknya hanya jalan inilah yang harus mereka tempuh, kalau hal ini benar, pasti mereka sudah mempersiapkan berbagai macam care untuk berusaha menghadapi kau dengan wibawa dan kekuasaan keluarga Li di kalangan Kang Ou, tentunya rencana kerjanya kali ini amat sempurna, ya, aku pun maklum akan hal ini, kalau kau sudah tahu, kau tetap hendak antar kematian ke sana? Urusan sudah terlanjur sejauh ini, apa bisa aku tidak ke sana ya? Sudah tentu kau tidak bisa berpeluk tangan membiarkan Yang Ji bertiga berada di belenggu mereka, akan tetapi, Cio Liuhi yang tiba-tiba tertawa, tukasnya, kau pun tidak perlu khawatir, meski perjalanan kita kali ini amat berbahaya, paling sedikit tidak akan menghadapi bokongan seperti bau siliting lagi, dari mana kau bisa tahu dengan wibawa dan ketenaran keluarga Li di Bulim, kalau mereka hendak membokong dan mencelakai jiwaku, pasti dilakukan di tempat lain, memperalat orang lain untuk mempertaruhkan jiwanya. Setiba di Yang Cui San Ceng, semua care rendah dan kotor itu, masakah mereka berani melakukan? Memang mereka berani mempertaruhkan ketenaran nama baik dan gengsi Yang Cui San Ceng hanya untuk melakukan perbuatan yang jahat ini benar, mereka tidak mempergunakan senjata rahasia pribadinya, namun menggunakan bau haili hoa ting, umpama khawatir membuat kotor dan merendahkan derajat Yang Cui San Ceng, jikalau kau mampus oleh bau haili hoa ting itu, orang lain takkan tahu bahwa kematianmu lantaran perbuatan jahat anak murid keluarga Linah, jadi sekarang kau sudah paham? Tak heran sekali gagal orang itu lantas membuang alat senjata rahasia yang amat berharga itu, kiranya memang dia takut bila kau mengetahui kalau alat itu berada di tangan mereka, bersambung ke jelit 32. Terima kasih telah menonton!